Hai mobil keluarga paling irit BBM di Indonesia efisiensi bahan bakar pada mobil adalah pertimbangan yang sangat mendasarkan hal tersebut dikarenakan tak lepas dan biaya BBM yang dikhawatirkan bakal terus mengalami kenaikan dari periode ke periode oleh sebab itu tak heran jika saat ini banyak yang mencari informasi mengenai mobil keluarga yang irit BBM dan ternyaman dengan harga yang terjangkau berikut adalah pilihan mobil keluarga paling irit yang direkomendasikan Wuling Kun Vero mobil keluarga paling irit dan hemat bahan bakar adalah Wuling Kun Vero mobil ini merupakan kelas low MPG garapan pabrik asal Cina yang secara cepat mulai bersaing dengan beberapa mobil buatan Jepang hal tersebut menjadi sebuah hal positif mengingat mobil ini berkapasitas 7 penumpang sementara itu Wuling Kun Vero ini juga tercatat sanggup melaju hingga 25,4 km per 1 liter bensin sehingga cukup irit dengan efisien dalam soal konsumsi bahan bakarnya harganya sendiri pun juga terjangkau dengan kisaran antara 150 jutaan hingga 197 jutaan tergantung tipenya honda mobil mobil keluarga selanjutnya yang paling irit yang bisa anda pertimbangkan adalah honda mobilio sebagai produk buatan honda dalam segmen low MPG selain itu keselamatannya pun terjamin dengan bekalan rem ABS dan EBD yang siap mengontrol laju mobil secara maksimal khususnya saat melakukan rem mendadak tanpa menyebabkan bansil berbekal mesin tersebut honda mobilio diklaim mampu menepu jarak hingga 17,05 km per 1 liter bensin lalu untuk harganya berada pada kisaran 203 jutaan hingga 259 jutaan Mitsubishi Expander Mitsubishi Expander pun juga menjadi mobil keluarga paling irit yang sangat direkomendasikan untuk anda pertimbangkan Mitsubishi Expander ini diklaim memiliki tingkat perbandingan konsumsi bahan bakar 1 liter bensin dengan jarak tempuh yang bisa dicapai hingga 16 km sehingga sangat cocok jadi rekomendasi mobil keluarga paling hemat harga Mitsubishi Expander sendiri berada pada kisaran 217,8 jutaan hingga 275 jutaan di pasar Indonesia Toyota Avanza ada Toyota Avanza yang tak lain merupakan low MVP andalan Toyota ini sekaligus sebagai mobil sejuta umat yang mendominasi pasar mobil keluarga di Indonesia mobil berkapasitas 7 penumpang ini juga memiliki bandrol harga cukup terjangkau di kelasnya yakni mencapai hingga 12,5 km Daihatsu Senya Pilihan mobil keluarga paling irit BBM lainnya yang bisa anda pertimbangkan yakni Daihatsu Senya terbaru yang juga diklaim sebagai kembaran Avanza ini terbilang menjadi kendaraan keluarga yang cukup banyak digemari oleh para konsumen di pasar otomotif Indonesia selain itu mesin padat Daihatsu Senya diklaim mampu capai jarak sejauh 11,8 km hanya dengan 1 liter bensin saja cukup irit bukan berbicara soal harganya Daihatsu Senya ini akan dibanderol dengan kisaran angka Rp194 juta hingga Rp238 jutaan Suzuki R3 Di sisi lain dari pihak Suzuki pun ada mobil keluarga paling irit yang diandalkannya Ada Suzuki R3 sebagai low MPV buatannya Mobil multifungsi ini memiliki kabin yang cukup luas dengan kapasitas daya tampung yang sanggup membawa hingga 7 orang sekalipus Sementara itu sisi lain Suzuki R3 ini juga tercatat sanggup melaju hingga 11,5 km per 1 liter bensin Mobil ini dibanderol dengan rentang harga Rp205 jutaan hingga Rp249 jutaan Nah demikian ulasan mengenai mobil keluarga paling irit BBM dan murah yang ada di Indonesia Semoga bisa menjadi manfaat buat pilihan mobil keluarga paling irit Terima kasih Terima kasih Terima kasih